hanya dengar-dengar tipe alihini tipe alihini banyak masyarakat jadi kita disini mau ngapain nih kita mau ketemu dengan sosok Pak El Nino wakil rakyat wakil rakyat wakil rakyat wakil rakyat itu humoris oke mantap humoris yang ganteng yang ditangkat sana tadi pardian uti banyak oke jadi ntar langsung masuk ke dalam atau masuk ke luar di luar di luar saja oke oke bagaimana trompe keseruan bersama Tipe El Nino saksikan terus jangan pernah di skip pokoknya jangan lupa dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe dan subscribe oke terasaan aja trompe saja oke mari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sampai-sampai berarti selamat menikmati seorang terasaan bukan perasaan akan terasaan baik ini No eh rasanya dipanggil itu terang mau bongkar sekarang jika apa gimana? eh bentar serah eh bentar apa kita mau kalahin ya bentar apa makanya saya jumpa dia saya jumpa ini apa makanya saya jumpa dia eh dah bang selamat menikmati apa biar apa pas sese yang yang ini macam G Child anak jadi begini anak waktu mas kacir itu diajarin oleh anak pcsd bahwa kita punya kunci sukses dalam hal apa saja dalam hal apa saja itu cuma dua hablu minahullah hablu minah nas kalau hablu minahullah itu berarti ke dalam kalau hablu minah nas maka memang harus banyak orang jadi dia suruh gaul gaul mungkin sebanyak teman alhamdulillah ini misalnya contoh waktu anak kan pcsd meninggalkan anak kelas 12 baru seping jakarta waktu itu masih ada tapi disana kan hidup tidak ada keluarga cuma ada teman-teman satu penanggungan itu nah untungnya adalah anak bikin pertemanan banyak sekali kalau sekolah bukan hanya di satu sekolah ini akan teman-teman sekolahnya juga sehingga ketika ketika orang susah bahkan orang tidak minta ini ini pengalaman ini itu karena rahasia gaul iya pokoknya yang perintah kan baik deh kalau gaul sebenarnya cuman bayangkan nih pernah nggak ini ini satu yang orang tidak tahu selama di jakarta anak tidak pernah beli sepatu pakai apa pakai solop bukan karena tidak pernah beli karena apa anak petaman ternyata anak petaman itu dari papa manajer pokok satu baru baru kalau misalnya ada apa itu yang dikembalikan mendingan dia kasih apa anak iya iya kayak begitu nah jadi begitu juga kalau misalnya terang waktu itu tinggal di asrama kalau tidak bisa makan tidak punya uang untuk makan iya terang sama-sama terang sama-sama terang sama-sama terang sama-sama terang sama-sama terang sama-sama pernah ini terjadi dan ini memang nyata pernah terjadi sekitar 6 orang ada di di asrama di golong-golong di salemba itu sama-sama susah bukan susah sekali tapi ya terang sampai susah waktu itu kan happy-happy aja walaupun tidak ada uang tapi waktu itu sekalian terang makan terang punya uang tidak cukup setelah berkumpul 6 orang ini kita saya Tika Yanto si 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 ada 6 orang lalu orang babili nasi di wartek setelah punya uang tidak cukup ya cuma bisa beli nasi dengan ikan 1 nasinya 6 ikannya 1 panggal panggal begini nih ya ya akhirnya 6 kecil-kecil baru supaya terang makan sambil happy begitu dan tetap terasa DP ikan ya terang makan DP nasi DP ikan terang siung eh betul itu rasnya di pelani nanti so abis lagi sama ini setelah abis baru terang terang mati sekali itu ikan luar biasa itu 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 dulu saya pernah lihat tiba masuk di salah satu televisi nasional disitu meng-cover lagu Hapana versi nama-nama tetangga nah jadi saya mau tanya apa tiba itu inspirasinya dari mana tiba sampai bisa backen lagu kayak begitu viral sekali di portal Gorontalo pokoknya terus ke Gorontalo tau itu lagi jadi ini 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 kita sampai malu gitu gara-gara itu deh itu gara-gara ke apa namanya nah ini ini Tulu saya pertama kan gitaris iya iya di kantor ya di kantor ya baru kebetulan kan terang lagi ada bang mau bang apa eh dia ada bawain gitar di auto gitu baru saya bilang sambil ngoni buat tunggu anak mau rapat iya iya kan kalau di nomor nge di ruangan gitu nyanya-nyanya disitu ngoni kita lagi rapat di komisi satu kelar itu sekitar jam-jam ya habis akar lah baru sempat sempat sholat sambayau baru ketika di situ itu sesiap-siap mau pulang sekitar jam lima atau jam setengganan saya lupa itu baru eee dorang ini lagi ada bawa cerita itu anak itu lagi itu habana 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 itu nah sambil dorang bawa cerita anak bawa ketik-ketik kita bilang kita mau lu pengen padan saat itu sebenarnya sedang ingin menulis tentang which waktu jam dulu waktu jam dulu waktu mu ming biasa kan saya akan kecerita di-facebook iya 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 agak terus di facebook saya lagi mah kuris itu karena maka ceritain iya bahwa ini pembutuhan ini ini ga datang oleh pembutuhan ini tapi kan saya tau ya pernah ada ya sudah saya pas lagi ada ini saya ketik-ketik ini nama-nama ini si kutanai nah ini saya bilang gini satu orang mau pegang di kamera kan kita menanyakan lagu ini tapi ini lagu versi ini belum cuman mau ambil gambar itu memang didesain mau ambil gambar makanya kita menanyakan lagu ini kamu menanyakan bagaimana pokoknya coba ntar lagi pokoknya aturin soal setting akhirnya seperti ini kan udah termasuk itu lebih lantau jadi ini nama-nama tetangga ini selamat menikmati selamat menikmati sebuah 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 selamat menikmati 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 terima kasih